Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia malpun, tilanati langit dan bumi. Sukses Haji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji kita terima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarikhuna fiya rabbana akhrisna na'amal salihan huayra alladhi kunna na'amal. Awalamnu ammirikum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wajahakumun nadhir. Faduku famadu zalimin amin nasir. Wahumutai ahlunnar. Aku yastarikhuna. Aku bengok-bengok sebuah ahlunnar. Bengok-bengok fiya ing dalem nar. Yastawisu nasetegesi jaluk tulung sopa ahlunnar disidhatin kelahan tenanan. Banget. Wa'awilin dan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampe rasa sakit juga sarap ya awil. Yaku luna podo ngucap sopa ahlunnar. Rabbana akhrisna. Rabbana de pengiran kita akhrit kolaturi ngetokno panjinan na'in kita minhah sanggir nar. Nakwisjenenkan takno na'amal mongko mesti ngamal kita solihan yang ngamal soleh. Ghera ladhi ngisaklian yang ngamal kunna kang ustawo ono kita u na'amal ngelakoni sopa kita. Kita-kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal soleh yang belum pernah kita lakukan. Fayu kolumongkoden ucapno lahum kedi ahlinna. Apa dakwah awalamnu ammirkum mayatadakkaru fihiman tadakkar. Awalamnu ammirono torange ke iwumuringsunkumingsirokabe. Ma'engsici waktu. Ma'engsici kesempatan. Eh waktu tanah kesici waktu. Ya tadakkaru kang iso dedihiling. Tomeskine dedihiling. Sihing dalem wakti sopaman uang tadakkaru kang gilemiling. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama waspana buat a'amu. Wajah alan teko gomeng sirokabe wajah alan teko gomeng sirokabe wajah alan teko gomeng sirokabe wajah anadiru opo utusan. A'i rosulu dedih si rosu. Wajah alan teko gomeng sirokabe wajah sopwa anadiru sopwa peringatan atau wong singe gai peringatan a'i rosu dedih si rosu. Atau wajah satu lambia kalau sekarang fama ajak dumongkora nyembah jani sirokabe. están balututu mongkong gicipona sirokabe wajah natural yang sana sirokabe. Famalih zalimina minasir. Famalih zalimina mengkora naiku keduhigiro peròing dolim Ailg-kafirin minasiru depuis sang dilowym. Yatao kain sonolesho nasir ala da' kain sikso andbum sangding aldolimin. Diorang-orang kakir itu gak ada penolongnya. Inna wasatunna wa ta'ala Wa'alimu wa ibu samawati Ku dat sing bersani Barang wa ibu beropro langit wal ardilan Inna wasatunna wa ta'ala Wa'alimu dat sing bersa Bidadi sudur klanjirone ati Ebi matri sekelan perkorofil Perubi yang indalam beropro ati Ati sing samarwai Allah bersa Fa'il muhu mongkote bersane Allah Fa'il muhu mongkote bersane Allah Biwiri hi kan liyane mafi sudur Iku awla luwe utomo Binna zori klaningali Ilaka lina semarin ukuran manusong Wa ta'alwa ibu allati ta'ala Ingkanggawe sokoladikum insirokabe Kwe dikaya kholaifah ingkira-kira saling bergantian Filar di dalam dunia Kutai lafat kholaif jamu kholifah Dan jamai lafat kholifah Ayaklu putih singkenti sobatimu sebagian insirokabe Bahadini sebagian Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan Saling silih berganti Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya Ewa balu kufrihitek sentuk prahera Utau musibah kekafirannya Walai zi tulan oran ambai al-kafirina Ingkanggawe sokongan kafir Apa kufruhum sifat kafirnya kafirin Ain darabihin Awna yang sandinya pengirannya kafirin Ilamak tan kecuali ingkebencian Nggak ada sifat kekafiran Kecuali hanya menambah kebenciannya Allah Tengti yang niku Kutuban tegeseh Nambai murkane Allah Walai zi tulan oran ambai al-kafirin Yang beropro kekafiran Apa kufruhum kekafirannya kafirin Nila sasaran Kecuali jadi kerugian Til akhirati Maring akhirat Dan kekafiran itu Pasti mengakibatkan kerugian yang akhirat Kulussa Muhammad Arah itu Eh ah biruni Maksudnya Mbak yoko nyeritani aku Mbak yoko berargumentasi Ngabari aku Suraka aku Eng mitra-mitra Shirokabe Eng sesembahan Shirokabe Coba kasih tahu aku Ini kata Allah Kata Allah Coba kasih tahu aku Tentang sesembahan Sembahan kamu Tad'unakan Nyimbah Shirokabe Tak butuh Deksi nyimbah Shirokabe Mintunilah Sangyiliyahnya Allah Akhirih Deksi syiliyahnya Allah Sama-sama berstatus Tuhan Kata Allah, kalau itu betul mereka Tuhan Kalau mereka itu Tuhan Coba kasih tolong aku Beritahu apa prestasi mereka Apa ikut menciptakan bunyi Amla guna tautai poro suraukau Sirgun ikut andil Sirkatun tiksimelo Andil mawoi sertani Allah Fis samawati yang dalam Gawai beropro langit Amatena humutoto Faring ingsun huming suraukau Kitab bani sisi panduan kitab Sisi aturan kitab Panduan kitab Fahum mongkoti suraukau Iku ala bayin aden Ngata sih kejelasan Maksudnya argumentasi ilmiah Kuda Dan ini keseargumentasi ilmiah Mengguh sangking Iyalah kita Misalnya di anna lehum Kelan saat temen Iku tetap koti suraukau Ma'i sertani Ngisun sirkatan Ono Kontribusi Ono Sirkah Ono Andil Lah Saya amin dalik Ini ketitik Titik Lah Saya atur Keseorang Nopopoy Nggak ada kontribusi Nggak ada kontribusi Nidalik Saya mongkono Mongkono Yang palsu Di kolihim Kelawan pengucapi kufar Misalnya Alasnamu Tegro Kroben Wala Kutas Wanya Fati Apu Asnam Laku Maring Kufar Pun Tidik Inna Wata Alayum Siku Iku Ngeker Sopo Allah Nge Ngendalik Sopo Allah Sama Wati Kroben Langit Wal Arda Ngendalik Bumi Allah Itu yang Mengatur Mengendalikan Langit Dan Bumi Antasi Ula Supaya Orang Aslek Aslek Bergeser Walain Zalata Inam Saka Huma Min Ahad Din Pata Walain Zalata Mpomo Aslek Kepos Samawatan Arad Otelam Mikulam Kusam Nam Kusam Wawah Lain Zalata Inam Saka Mungkore Sanya Kel Huma Samawatan Arad Yum Sik Tekes Sanya Kel Huma Samawatan Arad Sopo Min Ahad Din Sopo Wain Min Bakci Saking Sali Kalau Langit Dan Bumi Aslek Atau Runtuh Tidak Seorang Pun Bisa Menahannya Kenapa Sekarang Belum Runtuh Haliman Api Ane Misalnya Fita Kiri Kobil Kufari Wain Wain Wa At Samu Billah Ijahda Aiman Ijah Um Nathir U Lai Kulun Ijah Mereka Bersumpah Mereka Bersumpah Meningen Lain Jah Kumpam Mela Mentak Hum En Kufar Maka Sopo Nathirun Rasul Naya Bakal Sopo Kufar Mekah Iku Ahda Iku Luwentuk Petunjuk Min Ifdal Umami Dibanding Umat Umat Seng Mereka Bersumpah Dari Kafir Mekah Kalau Kita Punya Rasul Pasti Lebih Mendapat Hidayah Daripada Yahudi Yahudi Nasrani Min Ifdal Umam Ail Yahudi Disengu Yahudi Wan Nasrani Wah Kufar Yahudi Nasrani Eai Yawak 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 Lama Aos Mangsane Bordong Ngerti Sopo Kufaru Mekah Minta Kutigib Bakti Sampeng Oleng Gorono Sebagian Yahudi Nasrani Batani Sebagian Iskolat Misalnya Nalikan Ngucap Sopo Yahud Yahudi Nomentari Laisat Nasrani Tudak Siapa Siapa Wakala Nasrani Laisat Yahudi Alas Sayyid Falam Maja Mungkas Mansanet Tegah Hukum Enkufar Maka Sopo Nazirun Rasul Rpani Muhammad Sallallahu Aduh Sallam Mungkora Nambai Hukum Enkufar Aim Tegsir Kani Rosun Ilan Furan Kecuali Dedi Menjauh Songkok Kebenaran Tepak Hutan Menjauh Anil Sange Petun Sombong Anil Iman Sange Iman Sange Istiqbaran Mahvol Allah Dati Mahvol Wah Makros Sayyid Lain Krono Rekad Doya Sing Alek Amal Sayyid Amal Sing Alek Minas Sange Sange Sire Tawal Layas Kipulan Orak Bakal Rusak Ayak Bitu Tegsir Orang Rusak Wal Makros Sayyid Rekayasa Sing Elak Ilabi Ahli Kecuali Wong Sing Lakoni Al Makros Sayyid Wawwati Ahlul Makri Al Makir Maknani Sing Lakoni Rekayasa Wawas Makri Tenggifat Lafat Makron Bisaya Iklan Nafat Sayyid Aslin Asli Rekayasayu Ting Keng Elak Al Makro Sing Asaye Tapi Wai Dofad Tenggifat Lafat Makro Ilahi Maring Sayyid Koblus Dari Lepas Makro Sayyid Ikustimah Lepas Penggunaan Akhol Lepas Kodira Kenggir Akhir Ano Fih Dalmakro Komud Khodir Ta Kronom Hinder Nelidho Fatih Sang Itof Fail Sifat Lepas Fail Yang Suruna Munkone Torah Ngani Soba Kuf Rayyant Dhiruna Ilha Surna Tal Awalim Kecuali Ngan In Tradisi Wong Bise Manane Surna Tawa Hidhe tradisinya Allah fihim dalam awal rupanimin takdibim sangking nyekso almukadibin ditakdibin sebab oleh ngorono almukadibin toporo pendusta rusulah min poro rusulim mukadibin walanta jidamang korabakal mendoi sirakabeli sibnati lahimare sunea Allah kira bakal mendoi takdilan yang digenti walanta jidali sibnati lahi takdilan yang dirubah eh la yubat dilu tegesi ora bakal ngenti tegesi ora bakal digenti bila ada piklan sikso tentu adab akan tepat sasaran awalamnya siru notora melaku soponga ke filardin dalam bumi fa yang udhukum mongkoni ngali soponga ke kefa kana khalikaya onopo kefa khalikaya obokana onopo akibatul latina akibaywa ngage minkoblim sangis diri ngekufar tohwaka nulanono soponga latina minkoblim asyad dalwit ganget minifum tini bangka firmekah apa nekuatani kekuatani fa ahlakahumullah mongkong rusak humim kufar sopah bita kthibim kelawan gara nanikufar rusulahu mekrakra rusulya allah utar rusulya kufar simci utas allah wa maka nanganara onopo allah wakum lira'jizas poyeng hapus nuhi ngawo pos minsyekin perkara puyai manane yasbikuhu wa yufawituhu tegesi ora bakal disiaposya ihun allah wa yufawituhu lanisong lolas na posya ihun allah kalau Allah bergenda gak ada yang bisa menyalip genda Allah Fisamawati Kain dalam kera-kera langit Walafit lari kain dalam bumi Inna usatana wa ta'ala ikhana Sobawa aliman dan tikir Sobil asya ikhlan berapa berkera Kulihas kebiana asya Kediran dan tajat sing aget Woso aliheng atas asya Walau yu alfiduwa Ini kalau terangkan ini Surat Yasin Ini kalau terangkan Masalah kuja Masalah Ujah Kedira-kendirian Kul arah itu Suraka Akumul nadina Tadunan Indunila Tus aruni Madakolakum Nalarti Amlarun Sirkun Fisamawati Sekatawalaki Amatena Ketakan Fahum Ala Gainatim Kedira-kendirian Malik Bal'i Yaitu Kedira-kendirian Badan Ilham Kedira-kendirian Kalau terangkan ini Jadi diantara Mujizatik Quran itu Kamalul Bayinah Kalau Merimberi penjelasan itu Sempurna Sehingga Ulama mengatakan Imanul Mukhalid Imannya orang-orang Asal ikut Asal ikut Guru Asal ikut Buku Itu Mukhtalakalek Bahkan Saya sendiri Cenderung Mengatakan Iman itu Tidak diterima Karena Manusia Dibekali Akal Inginnya Allah itu Dengan akal itu Dia punya Kepermanenan Iman Punya Kepermanenan Iman Dan Dengan itu Dia imannya Mujizmahalek Mesti diterima oleh Allah SWT Karena Binnah Dari Soher Dengan logika Yang benar Badan logika Yang benar Itu gampang Sekali Beberapa Ulama Tentu Tahu Sekali Bukan sekedar Tahu Tahu Sekali Karena itu Diajarkan Allah Dan Rasul Misalnya Begini Kata Allah Saya kalau baca Ayat-ayat ini Itu sering nangis Karena Allah yang Tuhan Itu sebenarnya Tidak butuh kita Seolah lagi Allah yang Tuhan Tidak butuh kita Juga tidak butuh iman kita Tapi Allah ingin Hambanya itu Berakal Karena agama itu Dikaumi Yakinun Sehingga berpikirnya Benar Misalnya Gini kata Allah Gak apa-apa Kamu menuhankan Selain saya itu Gak apa-apa Gak apa-apa Yesus Kamu katakan Tuhan Gak apa-apa Kamu katakan Batu Tuhan Gak apa-apa Tapi tolong Prosedur Prosedur Itu persyaratan Menjadi Tuhan Itu kamu lengkapi Yaitu punya prestasi Menciptakan langit Dan dunia Kalau tidak semua Surun semen Gak tahu Sebetulnya itu kan rasional Misalnya Gak apa-apa Kamu merasa Jadi presiden Atau gubernur Atau jadi wali Atau jadi apa Yang penting prosedurnya Dipenuh Itu kayak apa Allah baiknya Pada kita Sehingga Saber kali-kali Makanya menurut saya Orang alim itu Wajib memaklumatkan Kalau dirinya alim Supaya jelas Aturan mainnya Yang dilarang Allah itu kan Memaklumatkan alim Kemudian ingin Hadun Nafsi In salam Itu Orang alim Gendeng Gendeng sekali Karena khasnya Orang alim Tentu cari Bukan rito Bukan rito Makhluk 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 Itu lah Siapa Dan kita harus Bagu Seperti itu Kenapa Kalau orang alim Gak memaklumatkan Kealimannya itu Dikatakan salah Karena Fungsi orang alim Adalah Membawa Bayina Membawa Ayat-ayat Allah Bukan Kepentingan Apa Pribadi Makanya Rasulullah Nanti Jika Jika zaman akhir Banyak bid'ah Banyak kebodohan Maka orang alim Wajib Menampakkan Kealimannya Jika tidak Maka dia Malkun Dilanati Langit Dan Duh Karena Sebetulnya Logika Tentang Tuhan Itu Gampang sekali Saya ulang lagi Saya punya sekian contoh Betapa Taufid itu mudah Jadi kalau ada orang bilang Ikhlas wangil Ya dia Dia sendiri goblok Karena gak tahu Logika Ikhlas itu justru gampang Misalnya Kamu ngamal Demi manusia Manusia itu umurnya Hanya berapa Kan pasti mati Lalu kalau dia mati Tidak berkutip Bagaimana Anda Bersandar Sama seseorang Yang mati Dan tidak berkutip Sama-sama bersandar Sama-sama bersandar Sama-sama Yang ada Kamu latih Terus akal Misalnya Saya punya Jamaah Mereka itu kan Tidak jelas Surganya Soalnya Jamaah Kan gak Mungkin Nyafati saya Atau mereka 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 Jadi dua Kemungkinan Sama-sama Mereka 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 Nyafati Mereka 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 Sehingga Kiainya Saja Seribet Tentu Saya juga sibuk Suan Pengeran Sudah Makam saya Sudah sibuk Suan Pengeran Wipistasek Singkuloh Suan Pengeran Suarga Wipistasek Inna Ansa Anah 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 Farah 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 Surganya Mokor Rabin Itu Gak Ada Sifatnya Di Situ Gak Dibagas Bida Dari Makan Makan Faraah Farah Mereka Satu Surga Yang Sifatnya Rohani Karena Gak Bisa Sifat Tapi Saya Daftar Disitu Ya Hanya Beberapa Jambar Ini Gak Bumkan Taruh Rasanya Mengayu Juga Keberatan Ya Tapi Saya Tentu Punya Dua Kelas Punya Ketua Premium Dan Ekonomi Saya Gak Gak Tertarik Daftar Yang Premium Nanti Report Saya Sering Nangis Baca Ayat Seperti Ini Bagaimana Allah Yang Tuhan Kemudian Gak Butuh Tapi Allah Sangat Baiknya Membuat Tatanan Logika Kita